Kunjungan Presiden Jokowi itu menandakan bahwa beliau ingin mengecek langsung bagaimana kinerja Ganjar. Seringnya kunjungan itu bisa diartikan bahwa Presiden Jokowi puas dengan berbagai proyek pembangunan di Jawa Tengah. Bahkan Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar mendapatkan penghargaan. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nor. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Ada seorang teman yang menanyakan pendapat saya soal kekisruhan di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Teman ini tahu bahwa saya adalah pendukung Ganjar Pranowo. Sementara di luar sana beredar berbagai tulisan yang menyerang kinerja Ganjar, yang menyalahkan Ganjar atas terjadinya kekisruhan di Wadas. Masalah yang sebenarnya sudah ada sejak tahun-tahun lalu, namun tidak segera diatasi oleh Ganjar. Sehingga berbuah jadi pergolakan besar yang tambah keruh dengan campur tangan pihak-pihak luar seperti LSM dan SJW. Belum lagi pemberitaan media dengan kualitas seadanya, yang sekedar mengutip opini dari LSM dan SJW. Dan memakainya di dalam berita, seakan awak media ini melihat langsung situasi dan kondisi Wadas. Masih dalam kecamatan yang sama, ini diklaim oleh wadah, akan berpotensi untuk merusak lingkungan. Nah inilah kemudian yang menjadi komicu, kenapa ada kelompok masyarakat yang akhirnya membentuk dua kubu, di mana disebutkan juga di sana bahwa ada masyarakat yang setuju dengan pembangunan tersebut dan penambangan tersebut, ada juga kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan dan penambangan tersebut. Wadas pun jadi bulan-bulanan berita di tingkat nasional, jadi santapan lezat para kadrun dan lawan politik Presiden Jokowi. Begitu liarnya, kisur Wadas ini berkembang. Oleh sebab itu, beberapa pihak menyalahkan Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah, yang dianggap lalai mencegah terjadinya konflik berkepanjangan di Wadas. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di Wadas, di channel SeaWorld TV, sudah ada dua video dari Mas Alifur Rahman, orang yang kemudian mempertanyakan, atau mengelabuhi masyarakat ini, atau opini publik dengan isu-isu politik, sehingga yang diserang adalah Bupati, Bupati Perworejong, dan kebetulan Bupatinya, Bupati Mantan, Demokrat. Yang menjelaskan persoalannya dengan lugas dan komprehensif, memisahkan persoalan antara pembangunan bendungan benar, dan penambangan batu andesip di Wadas, mencakup apa yang dihadapi oleh warga Wadas, dan adanya ketidakcocokan, antara aturan yang dipakai dengan harapan warga. Silakan menonton video-video tersebut, agar mendapatkan gambaran yang jelas. Kita kembali ke Ganjar Pranowo. Dukungan saya kepada Ganjar itu berdasarkan akal sehat dan logika, bukan dukungan buta ya. Jadi saya tidak akan membantah ketika ada pihak yang menyebut Ganjar sudah lalai dalam mencegah kekisruhan di Wadas. Mestinya, konflik memang bisa dicegah. Apalagi, Ganjar memang berasal dari Purworejo. Tidak ada hambatan komunikasi. Yang ada adalah kelalaian komunikasi dan keterlambatan problem solving. Ini sebuah kritik besar buat Ganjar sendiri. Kritik yang membangun. Sesuai dengan apa yang pernah saya tulis sebelumnya. Ketika saya menanggapi gejolak di internal PDIP yang nampaknya berlawanan dengan Ganjar. Itu terjadi tahun lalu. Ganjar disindir, disentil, dikucilkan, dikritik habis-habisan oleh petinggi PDIP. Dibilang kelewatan, sok pintar, nekat, tidak minta izin maunya pres, dan menyusahkan. Seakan Ganjar ini dibuang, seakan ada pergolakan besar di dalam PDIP gara-gara Ganjar. Namun, buat saya, yang terjadi memang disituasikan oleh PDIP. Pertama, dalam rangka mengasah Ganjar. Agar Ganjar mencapai level mumpuni sekelas Presiden Jokowi. Seorang calon pemimpin tertinggi negeri ini harus ditempa habis-habisan. Harus bisa, paling tidak menyamai seorang Jokowi. Kedua, dalam sejarah pencapresan Jokowi sebelum tahun 2014, PDIP pernah menolak untuk mengusung Jokowi. Tapi akhirnya, Jokowi lah yang diusung PDIP, dan memperoleh kemenangan hingga dua periode. Banyak pertanyaan untuk mengukur kapasitas seorang Ganjar Pranowo. Apakah kemampuan mengikuti dan menjaga komitmen terhadap instruksi pusat cukup untuk jadi capres? Apakah responsif di media sosial cukup untuk jadi capres? Cukup untuk bisa bersaing dengan Prabowo, Anis, atau Ridwan Kamil? Cukup untuk menarik pemilih dalam jumlah besar. Cukup untuk memerangi gerombolan kadrun dan elit politik yang selama ini menggempur Jokowi dengan tudingan, bahkan fitnah. Saya kira, PDIP juga menanyakan hal serupa terhadap Ganjar. Tentu dengan pertanyaan yang jauh lebih kompleks, lebih rumit. Realistis saja, Ganjar memang belum sampai ke sana. Kekisruhan di Wadas jadi bukti. Padahal, Presiden Jokowi sudah memberikan banyak perhatian kepada Jawa Tengah. Terlihat, dari seringnya Presiden Jokowi berkunjung ke Jawa Tengah. Misalnya, pada bulan April 2021, Presiden Jokowi meninjau kesiapan kawasan industri Batang. Kawasan industri ini akan menunjang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Pada bulan Juni 2021, Presiden Jokowi kembali mengunjungi Jawa Tengah, meninjau pembangunan infrastruktur bandara dan jalan tol, serta memberikan pengarahan soal penanganan pandemi. Lalu, pada bulan September 2021, Presiden Jokowi mengunjungi Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. untuk melakukan penanaman pohon mangrove bersama masyarakat, dan juga meninjau pelaksanaan vaksinasi di sana. Kemudian, pada bulan Desember 2021, Presiden Jokowi berkunjung lagi ke Jawa Tengah, kali ini, untuk meninjau food estate di Kabupaten Temanggung, dan meresmikan empat embung penampung air di beberapa kabupaten lain. Dan, sekitar sebulan lalu, Presiden Jokowi baru saja ke Jawa Tengah untuk menyerahkan bantuan pada masyarakat di berbagai lokasi, dan meresmikan bendungan Randu Gunting di Kabupaten Blora. Kunjungan Presiden Jokowi itu menandakan bahwa beliau ingin mengecek langsung bagaimana kinerja Ganjar. Seringnya kunjungan itu bisa diartikan bahwa Presiden Jokowi puas dengan berbagai proyek pembangunan di Jawa Tengah. Bahkan, Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar mendapatkan penghargaan dari Presiden Jokowi sebagai provinsi terbaik nasional terkait pelayanan investasi tahun 2021. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi kepada Ganjar pada bulan November 2021. Sepertinya, Presiden Jokowi memang suka mengunjungi Jawa Tengah ya. Oleh sebab itu, ketika Wadas tiba-tiba bergolak, di mana pergolakan itu masih ada kaitannya dengan salah satu pembangunan proyek strategis nasional, yaitu Bendungan Bener, maka wajar jika kekecewaan atau bisa jadi kemarahan Presiden Jokowi pun terasa, yakni dengan diturunkannya kantor staf Presiden atau KSP ke Wadas. Ini sebuah kode keras bahwa Presiden Jokowi kecewa dan marah dengan kinerja Gubernur Ganjar. KSP bagaikan perpanjangan tangan kanan Presiden Jokowi untuk mengetahui kondisi dan situasi sebenarnya di lapangan. saya kira Ganjar pun paham dengan kode keras ini. Oleh sebab itu, Ganjar kembali mengadakan pertemuan dengan warga Wadas, terutama dengan mereka yang menolak lahannya dijadikan lokasi penambangan batu Andesip. Ganjar pun datang tanpa pengawalan aparat. Selain kembali meminta maaf kepada warga, Ganjar juga mengakui masih kurangnya dialog antara pemerintah dengan warga, terutama dengan mereka yang masih menolak. Bahkan, Ganjar berencana akan menginap di Wadas untuk lebih intens berdialog dengan para warga. Keinginan ini pun disambut hangat oleh para warga. Ini merupakan pertanda baik dalam upaya mencari solusi yang saling menguntungkan di Wadas. Masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh Ganjar. kerja keras menanti di depan mata. Yang saya yakin akan bisa dituntaskan oleh Ganjar. Karena saya juga yakin bahwa Ganjar bukan seperti gubernur santun yang itu lho, yang hanya bisa memainkan kata-kata, ngeles, dan menyalahkan orang lain. Potensi Ganjar jauh lebih baik ketimbang beliau itu. yang tidak perlu kita sebutkan namanya di sini ya. Pak Ganjar, saya setuju dengan kritik berbagai pihak tentang kelalaian sampean. Namun, saya juga yakin bahwa kritik itu akan menempa kekuatan sampean, menjadikan Pak Ganjar lebih mumpuni, mencapai standar tinggi seorang Jokowi. Dan pada waktunya nanti, Pak Ganjar akan mencapai puncak tertinggi seperti yang jadi aspirasi para pendukung sampean. Semangat terus, kerja, 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 selalu dari Kura-Kura. Kura-Kura.